Karena ini bukan gagal berangkat tapi penindahan, tapi kita memang masih ingat sekali, segar sekali diingatan kita ketika pelaksanaan ibadah haji tahun 2015 ada banyak sekali calon haji yang gagal berangkat karena permasalahan visa ini. Pemerintah berjanji ketika itu pelaksanaan ibadah haji 2016 harusnya bisa berjalan lancar, tidak ada permasalahan visa haji, tapi ternyata terjadi kembali. Betul lah, kita juga berharap ada tindak kooperatif dari calon jemaah haji juga yang harus menyesuaikan dan menyerahkan dokumen-dokumen pembantunya. Misalnya seperti data diri itu juga harus lengkap, semua prosedur juga harus disediakan terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya keterlambatan visa. Balik lagi ketika kita sudah sesuai dengan prosedur yang dijalani secara resmi, kita juga berharap visa cepat keluar dan kita juga sempat dan cepat untuk berangkat haji. Dan pemerintah ini bukan kisah fiktif layaknya sinetron, tapi ini adalah kisah nyata tentang seorang nenek pedagang sayur yang akhirnya bisa berangkat haji setelah menabung selama 27 tahun. Ya, Nenek Supiyati mengumpulkan setiap receh dari asal keringatnya berjualan sayur untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dan berikut kisahnya. Inilah Supiyati, nenek berusia 70 tahun warga desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Belitar. Supiyati, seorang janda ini setiap hari berkeliling kampung untuk menjajakan sayur dagangannya. Tidak ada kata menyerah bagi ibu satu anak ini untuk mencari rupiah dan mewujudkan cita-citanya dapat berangkat ke Tanah Suci dan menunaikan rukun Islam kelima. Supiyati mulai berjualan pukul 3 pagi dan baru pulang pukul 12 siang. Setiap uang receh yang Supiyati dapatkan dari pembeli, dikumpulkan untuk ditabung. Setelah lebih dari 27 tahun mengumpulkan uang, Supiyati akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Sesampainya di rumah setelah berjualan sayur, nenek dua cucu ini tidak lupa mengumpulkan uang receh ke dalam wadah miliknya. Bila sudah penuh, Supiyati akan menyimpannya di bank agar lebih aman. Pada tahun 2009, Supiyati memutuskan untuk mendaftarkan diri, mewujudkan mimpinya berangkat haji. Habis jualan, kan ada itu uang kecil-kecil, ribuan tuh. Dapat lima, tak masuk lima, dapat dua, tak masuk dua, tiap hari gitu, dek. Ya hasil dari jualan itu, tiap hari terus begitu. Kini, Supiyati sudah mempersiapkan barang-barang keperluan untuk menjalankan ibadah rukun Islam kelima. Supiyati tidak menyangka, uang recehan hasil berjualan sayur keliling kampung selama lebih dari 27 tahun dapat digunakan untuk pergi ibadah haji. Nanti berangkat hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, Bu Supiyati tergabung dalam kloter 21. Dari jumlah jamah di Kabupaten Bitar ada 686. Supiyati akan berangkat ke Tanah Suci melalui Embarkasi Surabaya pada 16 Agustus mendatang bersama 686 jemaah lainnya. Jadi, kalau memang punya niat yang kuat, tidak ada mimpi yang tidak mungkin diwujudkan. Nenek Supiyati memberikan kita contoh tersebut. Dari Belitar Jawa Timur, Robi Ridwan memberitakan.